Halo Sobat Laici Studio Channel Kembali lagi kita berjumpa di kisah Rasul Yohanes menurut catatan Sinaksarion Dalam part ke-13 ini diceritakan bahwa Yohanes bertemu dengan seorang penyihir bernama Noetian Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini sampai habis Let's check it out Noetian si tukang sihir Di kota itu ada seorang tukang sihir yang terkenal yang bernama Noetian Dia memiliki istri bernama Porak dan dua anak laki-laki bernama Ras dan Polikarp Noetian berpengalaman luas dalam ilmu hitam dan dipengaruhi oleh buku sihir untuk mendatangkan roh-roh jahat Oleh karena itu ketika dia menyaksikan kuil Dionysus rata oleh tanah Karena akibat dari doa Yohanes dan matinya serta terkuburnya para pendeta di bawah runtuhan Maka dia sangat berduka cita akan hal tersebut Dan dia marah kepada Yohanes Kemudian terasuki oleh semangat iblis Dia mendatangi Yohanes dan akhirnya berkata Lihatlah kami semua mengasihimu dan telah diyakinkan oleh kejujuran dan kebenaran hatimu Dan bahwa Allah yang engkau kotbahkan adalah hidup Dan bangkitkanlah kembali ke dua belas pendeta yang telah hancur dalam kuil itu Yohanes kemudian menjawab Jika dua belas orang tersebut layak dihadapan Allah Mereka tidak akan celaka Tetapi selamat seperti orang-orang di situ Penyebab dari kehancuran mereka adalah karena kesalahan mereka sendiri Noetian lalu menjawab Aku kira semua terjadi hanya untuk memuliakan dirimu dan keuntunganmu sendiri Sekali lagi aku ulangi Bangkitkanlah mereka yang telah mati Agar aku juga percaya kepada yang disalib itu Engkau sendiri harus tahu bahwa aku juga dapat menghidupkan kembali mereka semua Dan engkau akan mengalami pembalasan yang hebat atas penghancuran kuil itu Yohanes kemudian menjawab Janganlah engkau menipu Oh Noetian Engkau telah terikat erat kepada ilmu sihir dan mempunyai harapan palsu Selesai mengakhiri kata-katanya Tukang sihir itu pun pergi dengan perasaan yang sangat tertekan Lalu dia berhenti sejanak untuk menghormat kepada keruntuhan kuil itu Lalu dia menerapalkan ilmu sihirnya untuk memanggil 12 roh jahat yang menyamar sebagai ke-12 pendeta yang telah mati itu Lalu dia memerintahkan mereka untuk membunuh Yohanes setelah itu kembali padanya Tetapi roh-roh jahat itu berkata Tidak mungkin bagi kami untuk menghormatnya Bahkan kami pun tidak dapat muncul di tempat dianggara Kamu harus membawa orang banyak ke sini untuk melihat kami Agar percaya Maka mereka akan melepar Yohanes dengan waktu sampai mati Tetapi oleh kasih karunia sang roh kudus Semua rencana ini dinyatakan kepada Yohanes Maka dari itu dia berkata kepadaku Ya ini Prokorus Prokorus anakku Jika Noetian datang ke sini Pergilah kamu ke sisi lain di belakang kuil yang runtuh Dari kejauhan Engkau akan melihat di sana ada 12 setan yang sedang menyamar Sebagai para pendeta yang sudah mati Lalu katakan kepada mereka Beginilah kata Yohanes sang rasul kristus Pergilah kalian dari pulau ini ke padanggurun Sementara itu Saat Yohanes masih berbicara padaku Datanglah Noetian dan sambil berteriak keras katanya Saudara-saudara semua Sebelumnya kalian telah mendengarkan kata-kata yang tidak menentu dari si pembohong ini Lihatlah Seperti yang kujanjikan Aku akan membangkitkan para pendeta Yang oleh orang ini dinyatakan tidak layak untuk hidup Dan dalam waktu yang singkat Aku akan menegakkan kuil itu lagi Jika kalian mau membunuh dia Oleh karena itu Kalian semua datanglah kecuali si peneripu ini Untuk menyaksikan kebangkitan para pendeta itu Semua orang tidak berpikir panjang lagi Lalu segera mengikutinya Dan meninggalkan Yohanes Mereka yang pergi diajak oleh Noetian Saling mengajari satu sama lain bagaimana cara untuk membunuh Yohanes Namun aku pergi di jalan yang lain Dan tiba lebih dahulu sebelum mereka sampai di tempat roh jahat itu Berada di dalam samaran sebagai para pendeta yang telah dibangkitkan Setelah mendengar perintah dari sang rasul Maka roh-roh jahat itu pun langsung menghilang Dan lihatlah Noetian datang bersama dengan orang banyak Tetapi tidak menemukan para pendeta itu Maka Noetian sangat tertekan Lalu dia mengelilingi kuil yang runtuh itu Sambil mengucapkan mantra-mantra Dan berusaha mendatangkan roh-roh jahat lagi Tetapi ternyata tidak berhasil Orang mencoba menahan diri berjam-jam Lalu mulai menggerutuk kepada si tukang sihir itu Mereka mulai berkata Engkau telah menjanjikan sesuatu kebohongan pada kami Dan telah menunjukkan kepada kami Dari pengajaran kehidupan oleh guru kami Yohanes Dan kini di mana muka kami harus diletakkan Agar kami dapat kembali dan melihatnya lagi Khususnya setelah begitu banyak nasihat dia Sejak kami meninggalkan dia demi mengikutimu Seorang penipu Lalu beberapa di antara mereka Bermaksud membunuh Noetian Katanya Apa yang kamu ingin agar kami lakukan kepada guru kami Itulah yang akan kami lakukan kepadamu Tetapi sebagian lainnya berkata Ini bertentangan dengan cara guru kita Janganlah kita bertindak buru-buru Sementara itu Yohanes datang Lalu mereka berkata kepadanya Guru kami mohon kebaikanmu Yang telah lama menderita karena anak-anakmu yang bodoh ini Karena kami meninggalkan mata air yang manis Sebaliknya kami malah pergi ke tempat Empedui yang pahit Lihatlah si penipu ini telah mengakali kami Dan dia telah mempersiapkan diri untuk membunuhmu Kami telah membawa dia ke sini Dan kami akan melakukan apapun yang engkau perintahkan kepada kami Karena dia memang layak untuk dibunuh Yohanes berkata kepada mereka Anak-anakku Biarlah kegelapan berlalu Menuju ke kegelapan Tetapi karena engkau anak-anak terang Pergilah kepada terang itu Maka kegelapan tidak akan menguasai Karena kebenaran Sang Kristus ada di dalam kita Yohanes dengan bijaksana Tidak memberi izin kepada mereka Untuk menginginkan kematian Noetian Kemudian hampir semuanya Akhirnya mengaku dosa mereka Agar layak bagi cahaya terang Kristus Kemudian Sang Rasul menyuruh mereka pulang ke rumah mereka masing-masing Karena gelap senja telah tiba Pada hari berikutnya Banyak dari antara mereka berkumpul di sana Untuk meminta baptisan Yohanes memberi kata kese kepada mereka Dan membaptis di dalam sungai Jumlah mereka semuanya adalah 220 orang Akan tetapi Noetian setelah menyaksikan semua mujizat-mujizat itu Masih tidak mau membatalkan pekerjaan jahatnya Dia lalu mengubah air dengan kekuatan sihirnya menjadi darah Yohanes melihat itu Lalu dia mengucapkan doa Untuk membuat air Agar kembali murni lagi Kemudian Resang Rasul berdoa demikian Oh Tuhan Yesus Kristus Sebagaimana engkau dulu pernah membelokkan Dan mengalahkan mereka yang menentang nabimu Elisa Maka sekarang Kalahkanlah dan butakan si Noetian Agar dia dapat mengenalimu dengan mata hatinya Seketika itu juga si tukang sihir menjadi buta Dan dituntun dan dibawa kepada Yohanes Untuk menerima belas kasihannya Lalu berserah diri kepada iman Kristiani Yohanes kemudian berkata Aku berterima kasih kepadamu Allahku Karena dia yang berlimpah-limpah kebaikannya Tidak menyalahkanmu bagi keuntungan para setan Sesudah banyak sekali memberi nasihat Dia lalu membaptis Noetian Kemudian dia bisa melihat lagi Noetian kemudian tersungkur sujud di kaki Yohanes Dan meminta dengan sangat Agar Yohanes bersedia datang ke rumahnya Dan Yohanes pun akhirnya memenuhinya Ketika Yohanes memasuki rumah Noetian Semua patung berhala jatuh dan remuk menjadi debu Hal itu menambah kuat kepercayaan Noetian kepada Kristus Demikian juga istri dan kedua anak lelakinya Lalu mereka dibaptis yang juga melihat keajaiban tersebut adalah para pembantu rumah tangganya yang terpana dan kagum Lalu mereka menjadi percaya lalu memberi diri untuk dibaptis Kami tinggal di rumah itu selama 10 hari Bersuka cita atas kasih karunia Tuhan Sesudah itu Yohanes memberkati mereka dan menyerahkan mereka ke tangan Tuhan Selanjutnya kami meninggalkan kota Mirinosa dan pergi menuju kota Karo Yang berjarak 3 mil Sesampainya disana kami diterima seorang Yahudi bernama Faustus Yang telah percaya dan dibaptis bersama seluruh penghuni rumahnya kami tinggal disana dalam waktu yang cukup lama Oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bagi kamu yang merasa terberkati oleh channel ini Jangan lupa klik tombol jempol ke atas atau tombol like nya Kalau kamu suka dengan video ini dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa terus pantau perkembangan video selanjutnya Berikan juga komentar dan saranmu di kolom komentar Tuhan Yesus memberkati